Intro Shalom, horas, selamat pagi sahabat GKPS TV Kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita Dan tentunya kita rindu juga dalam menjalani hari ini Terang Tuhan senantiasa menerangi setiap langkah kehidupan kita Dan untuk itu kita akan mendengarkan firmannya Dan sebelumnya kita akan berdoa, mari kita berdoa Terima kasih ya Yesus untuk kasih setiamu yang sudah menganugerahkan hari baru dalam hidup kami Dan kami rindu menjalani hari ini senantiasa di dalam tuntunan Tuhan Dan firmanmu adalah penuntun dan suluh bagi setiap langkah kami Karena itu pilihan firmanmu ini boleh disampaikan di tengah kami Bukakanlah hati pikiran kami semua untuk dapat mengerti Dan engkau teguhkan untuk menghidupi Dalam namamu yang kudus ya Yesus kami berdoa Amin Sudara-sudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini Diambil dari surat Paulus ke Jemaat Filipi Pasalnya yang keempat Ayat yang ke delapan Demikian tertulis disana Jadi akhirnya sudara-sudara Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji Pikirkanlah semuanya itu Amin Sudara-sudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Oleh karena Ini pertama kita bertemu Dalam program GKPS TV Tahun 2024 ini Maka perkenankan saya Terlebih dahulu Mengucapkan Selamat Tahun Baru Kepada seluruh kita Sahabat GKPS TV Yang Tuhan Yesus kasihi Saya berharap dan berdoa Dalam menjalani tahun yang baru ini Semua kita tetap dalam kesetiaan Menjalani kehidupan kita di dalam Tuhan Dalam arti Terang firmannya Yang senantiasa kita jadikan Suluh dan tongkat Penuntun kehidupan kita Di tengah apapun yang mungkin Kita rancangkan Sebagai resolusi Dalam menjalani tahun yang baru ini Sebagai anak-anak Tuhan Kita percaya Di dalam dan bersama Campur tangannya saja Setiap apa yang kita kerjakan Atau rancangkan Ataupun seluruh aktivitas Dan peristiwa-peristiwa Yang harus kita hadapi Baik Hal yang duka Ataupun yang suka Kita percaya Di dalam campur tangan Tuhan Kiranya semua itu dapat Mendatangkan kebaikan Bagi kita Yang mengasihi Dia Sebab Seperti perkataan firman Tuhan Sudara-sudara Yang termuat dalam Roma 8 Ayat 28 Yang mengatakan Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan Kebaikan Bagi mereka Yang mengasihi Dia Yaitu Bagi mereka Yang terpanggil Sesuai dengan Rencana Allah Dan sebagai penyataan Bahwa kita Tetap Mengharapkan Campur tangan Tuhan Dalam kehidupan kita Tahun ini Maka Kita pun Tentu Haruslah tetap setia Menjalani Hari-hari Kehidupan kita Dalam Kesed Kesediaan kita Untuk dituntun Oleh firmannya Dan hari ini Firman Tuhan Memanggil kita Untuk merenungkan Beberapa hal Yang bersangkut paut Dengan pola pikir kita Yang sekaligus Juga memastikan Apakah Yang setiap kali Mengisi pikiran-pikiran Kita Dalam seluruh Aktivitas yang Kita jalani Atau dengan kata lain Kita diajak Untuk merenungkan Dan bahkan Memilih Sudut pandang Apa yang kita Perlu upayakan Dalam melihat Semua perkara-perkara Hidup kita Supaya Dapat Membawa Kebaikan Dan bukan Keburukan Pada diri kita Dan juga Bagi Banyak orang Dan Dari hal itu Sudara-sudara Firman Tuhan Yang kita baca tadi Menegaskan Kepada kita Bahwa Kebiasaan Berpikir Positif Atau Menunjukkan Aktivitas kita Kepada semua Yang benar Semua yang Mulia Semua yang Adil Semua yang Suci Semua yang Manis Semua yang Sedap Didengar Semua yang Disebut Kebajikan Dan patut Dipuji Bila itulah Yang menguasai Pikiran kita Maka Pasti Akan Mengarahkan Kehidupan kita Yang dapat Menumbuh Kembangkan Kualitas Hidup kita Ke arah yang Lebih baik Dari hari Ke hari Sementara Kebiasaan Berpikir Negatif Dan buruk Terhadap Segala Sesuatu Sesungguhnya Itu akan Merugikan Diri kita Sendiri Menjadikan Kita Lelah Dan Akan Berdampak Buruk Kepada Sesama Dimanapun Kita Hadir Artinya Saudara-saudara Bila Hal-hal Yang Baik Atau Yang Buruk Yang Kita Pilih Menjadi Pilihan Kita Dalam Mengisi Pikiran-pikiran Kita Maka Setiap Pilihan Itu Juga Akan Menghadirkan Konsekuensi Konsekuensi Tersendiri Terhadap Diri kita Maupun Bagi orang lain Dimana Kita Hadir Karena itu Saudara-saudara Dari Kebenaran Firman Ini Memanggil Kita Untuk Merenungkan Dari Apa yang Pernah Kita Alami Atau Bahkan Tidak Kita Alami Sekalipun Semisal Terus Kita Menyimpan Kata-kata Atau Tindakan Orang Lain Yang Menyakitkan Hati Kita Atau Yang Melukai Perasaan Kita Atau Kita Terus Menaruh Curiga Dan Perasaan Keburuk Terhadap Orang-orang Di Sekitar Kita Atau Bahkan Orang-orang Yang Kita Kasih Sekalipun Seperti Yang Bisa Terjadi Dalam Hubungan Istri Dengan Suami Atau Sebaliknya Ataupun Misalnya Pikiran-pikiran Kita Terus Dipenuhi Oleh Pertanyaan-pertanyaan Mengapa Dari Apa Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kita Yang Kita Sendiri Sesungguhnya Tidak Pernah Mendapatkan Jawaban Yang Pasti Terhadap Mengapa Kejadian-kejadian Itu Menimpa Diri Kita Namun Terus Saja Kita Membiarkan Pikiran-pikiran Itu Membebani Dan Bahkan Menjadikan Kita Kehilangan Sukacita Atau Kita Kemudian Terus Bersedih Dari Semua Itu Sudara-sudara Patut Kita Renungkan Kira-kira Apakah Dampaknya Bagi Diri Kita Atau Kepada Sekitar Kita Tentu Dari Hal Itu Sudahlah Pasti Akan Berakibat Bahwa Hidup Kita Akan Terus Terperangkap Kepada Beban-beban Kehidupan Yang Tidak Perlu Dan Bahkan Sukar Hidup Kita Mendapatkan Yang Kita Sebut Atau Kita Rasakan Meringankan Kehidupan Kita Ini Sebaliknya Bila Kita Mengikuti Apa Yang Dinasehatkan Firman Tuhan Tadi Agar Semua Yang Benar Semua Yang Mulia Semua Yang Adil Semua Yang Suci Semua Yang Manis Semua Yang Sedap Didengar Semua Yang Disebut Kebajikan Dan Patut Dipuji Bila Itulah Yang Mengisi Pikiran Pikiran Kita Itulah Yang Dapat Menujukan Hidup Kita Kepada Kehidupan Yang Lebih Baik Serta Tentu Juga Dapat Meneguhkan Iman Kita Daripada Melemahkannya Itulah Juga Sudara-sudara Yang Sekaligus Menjadikan Hidup Kita Bisa Menjadi Saluran Berkat Bagi Banyak Orang Karena Itu Demikianlah Sudara-sudara Nasihat Firman Tuhan Bagi Kita Hari Ini Yang Tentu Sekali Lagi Menasehatkan Agar Dari Apa Yang Kita Pikirkan Baiklah Itu Kita Pelajari Dari Kehidupan Tuhan Kita Yesus Kristus Dialah Pribadi Yang Menjadi Teladan Bagi Kita Dalam Berpikiran Benar Dan Positif Bahkan Ketika Dia Dibusuhi Disiksa Sampai Matinya Sekalipun Tidak Pernah Suatu Perkataan Atau Perbuatan Pun Yang Dapat Kita Katakan Tentangnya Menyatakan Hal Yang Buruk Dari Dirinya Maupun Pelayanannya Dia Pun Tidak Pernah Membalaskan Apa Yang Jahat Dari Perbuatan Orang Yang Jahat Kepadanya Melainkan Semua Kata-kata Yang Keluar Dari Mulutnya Adalah Perkataan Yang Manis Yang Mengasihi Yang Mengampuni Dan Perbuatannya Adalah Perbuatan Kasih Yang Senantiasa Diperlihatkannya Oleh karena itu Saudara-saudara Hanya Dalam Dia Dan Daripadanya Sajalah Juga Segala Yang Apa Yang Baik Sudah Tercurah Kedalam Diri Kita Semua Dan Semua Ini Dapat Menjadi Atau Dapat Terjadi Lewat Iman Kita Yang Teguh Kepadanya Dan Lewat Tentu Kesediaan Kita Ataupun Kesetiaan Kita Untuk Terus Mengikuti Firmannya Dalam Hidup Kita Terpujilah Nama Tuhan Kita Yesus Kristus Amin Mari Kita Berdoa Terima Kasih Ya Yesus Untuk Firman Mu Yang Telah Memanggil Kami Untuk Terus Mengisi Pikiran Pikiran Kami Dari Apa Yang Datangnya Dari Tuhan Apa Yang Baik Yang Mulia Yang Membangun Kehidupan Dan Menjauhkan Diri Kami Dari Segala Prasangka Prasangka Buruk Maupun Pikiran Pikiran Negatif Dan Untuk Itu Ya Tuhan Tolonglah Kami Di Tengah Berbagai Gudaan Gudaan Yang Dapat Menyesakan Pikiran Kami Dari Dunia Ini Kami Percaya Dalam Pertolongan Tuhan Senantiasa Kami Boleh Mengisi Pikiran Kami Dengan Pikiran Pikiran Yang Positif Yang Baik Yang Mulia Yang Datangnya Daripadamu Terpujilah Namamu Ya Yesus Dari Selama Lamanya Sampai Selama Lamanya Amin Kusuka Menuturkan Cerita Mulia Cerita Tuhan Yesus Dan Cinta Kasihnya Kusuka Menuturkan Cerita Yang Benar Penawar Hati Rindu Pelibur Terbesar Kusuka Menuturkan Kusuka Memasyurkan Cerita Tuhan Yesus Dan Cinta Kasihnya Kiscane Kekapestv Terima kasih telah menonton!